Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT dari pemerintah, yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat melalui elektronik untuk membeli bahan pangan di Ewarung, sejumlah warga Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Kampung Wangun 1 RT 2 RW 9, merasa kecewa dan dibohongi sebab bantuan yang diterima berupa telur busuk yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Minggu 16 Januari 2022, pembagian bantuan dilaksanakan di lokasi kantor Desa Karang Tengah, saat pembagian di desa warga penerima BPNT tidak mengetahui telur yang mereka terima sebagian sudah pecah, busuk dan berulat di dalamnya, warga Kampung Wangun 1 baru mengetahui saat akan dikonsumsi. Beberapa warga Kampung Wangun 1 menjelaskan, sangat kecewa dan merasa dibohongi, berharap dalam pembagian bantuan tersebut tidak sampai terulang untuk yang kedua kalinya. Saat awak media ke lokasi kantor Desa Karang Tengah mencoba untuk cari informasi, petugas jaga limas dan salah satu perangkat desa mengatakan, tidak tahu dan belum ada laporan dari warga telur yang diterima busuk, kami dari desa hanya bantu bagikan saja, untuk persoalan barang kami tidak tahu dari mana asalnya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Banyak yang beratungan Pak, tadi pas dapat dari desa itu tidak diperiksa, langsung dibawa pulang? Terus pas sampai rumah, dicek? Dicek, langsung dibagiin, saya kasihi yang tidak dapat, sudah saya dibagiin berasnya juga. Dua letar, dua letar, dua letar, dua letar, gitu, kalau saya, misalkan tidak enak. Nah, terus telur yang pas Bapak lihat itu... Langsung pada pecah, pada bawah ada belatungnya. Oh gitu, ada belatungnya Pak? Ada belatungnya. Oh... Tidak apa-apa kalau saya bayangkan ada belatungnya. Ini jadi cangkangnya yang disusun. Tidak enak, saya kan sama negeri bongi kalau itu. Pasong? Pasong, ini tidak ada, cuma segini. Ini cangkang, cangkang, kalau ini cuma lima sikit. Itu, itu ada berapa tumbuk, Pak? Ada berapa ini? Ada lima. Ada lima. Ada lima. Yang, yang kosong? Kosong, semua kosong, cuma ada tiga. Cangkangnya ungkul, Bang. Kan bawa saya susah-susah bawa di motor, yaudah, taruh beras aja daripada telur. Ini... Susah saya bawa di muka, mau dibagi. Dilihat orang, saya dapat telur lima susun gitu kan. Dapat telur lima susun di bawah. Sedangkan orang yang lain cuma dapat beras satu karung. Kan enggak enak, sayang. Itu kan. Kalau benar sih saya enggak ini. Enggak merasa ini. Udah pada busuk telurnya juga. Kalau bisa, Pak, dari desa udah setumpuk begini banyak. Berarti sisanya dua baris begini, Pak, ya? Memang segini, telurnya segini. Cuma diambil dua-dua aja. Sisa ngebagiin ini. Sisa ngebagiin saya. Sisa ngebagiin saya. Sisa ngebagi di sini semua adaan. Bikin percuma sedikit. Udah bisa busukin di sini. Tuh. 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 Yang saya mazahin busuk sih. Waktu luke mau ngeborengi boleh daging busuk web serik. Bu. Ya. Ibu. Ya. Ibu tahu enggak kalo telur itu busuk. Sebelumnya? Pas ngambil dari kantor desa. Enggak tahu, tahu-taunya pas sudah dirumah, Bu ya? Ya. Malah di안. itu selain busuk ada yang kosong nggak eh kertasnya kertas alas-alas kosong Oh berarti yang kosong ada adat-adat Oh iya ada lima Bu ya Ibu setelah mengetahui di rumah Bu ya kalau telur ini busuk harapannya seperti apa Bu Oh gitu ya Bu ya misalkan ya yang jujur aja misalkan isinya berarti Ibu intinya merasa dibohongi lah ya udah rusak berarti ya udah nggak bentuknya udah nggak pulet nggak pulet ya dari selain selain busuk ada enggak Bu yang yang ngerasa Ibu dilugikan entah itu isinya enggak ada atau seperti apa kan gitu oke udah gini nih masuk juga ya itu ada beberapa aduan juga dari wajah ya kan terkait pembagian yang masalah kalau seluruh seluruh yang seluruh itu tuh waktu pun bisa bisa beri itu Pak ya tapi kan itu seluruh itu kan udah udah diterima sama yang menerima kan begitu ya enggak bisa nih kalau misalkan ini kan kalau memang ada ada kontaknya boleh minta ini cuma komper semua komper masih aja Pak kan di sini lah kalau di sini lah Gunawan Palapa TV mengabarkan Terima kasih telah menonton